Salam cerdas, salam rahayu Buat semuanya, Matur Subhanun Pada kesempatan kali ini Dari banyaknya pertanyaan Dan diinginkan dibuatkan video kembali Di sini saya akan berbagi tentang Tata cara orang terdahulu Agar Rezeki selalu lancar Ataupun keluarga selalu berkecukupan Orang-orang terdahulu atau leluhur-leluhur kita terdahulu Cenderung Melakukan sesuatu yang sebenarnya Ini menjadi sebuah Afirmasi Atau vibrasi pada dirinya sendiri Dan itu digabungkan Mereka langsung menggabungkan Dengan keyakinan atau kekuatan pikirannya yang luar biasa Sehingga hal-hal yang sering dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita terdahulu Itu banyak memberi Itu banyak memberi manfaat dalam kehidupan Bahkan bisa memberi perubahan pada keluarga ataupun kehidupannya sehari-hari Salah satu cara yang digunakan oleh para leluhur kita Untuk memperlancar rezekinya Meningkatkan keyakinannya Agar rezekinya tidak pernah habis Agar rezekinya selalu mengalir Yaitu dengan Membuat sebuah pendaringan Apa itu pendaringan Pendaringan itu sesuatu yang dibuat Yang diyakini untuk memperlancar Kerezekian Ataupun agar seluruh kebutuhan dalam keluarganya tercukupi Yang perlu kita siapkan untuk membuat sebuah pendaringan Adalah kuali tanah yang besar Yang besar kalau bisa Setidaknya 5 kilo beras masuk Itu ya cukup besar Nah di dalam kuali nanti Sampean siapkan satu cok bakal Cok bakal ini Kalau dalam jawanya takir Nah di dalamnya ini seluruh bumbu dapur Dikasih untuk nginang Tembakau, sirih Batu kapur Jambi Kasih kaca, sisir, telur Bisa ditambahkan dengan bunga telon Nah disitu nanti bisa ditambah buah Kalau ada ya pisang, raja, satu sisir Tapi kalau tidak ada bisa buah ceru, apel, dan lain sebagainya Nah pendaringan ini dibuat Yang pertama dengan masukkan beras dulu Mungkin bisa Satu kilo saja disitu Disitu dimasukkan Cok bakalnya Bunganya Dan buahnya Nah disitu Sampean serahkan kepada Istri jenengan Untuk yang sudah Warga Atau yang belum ya Diri sendiri Untuk dirawat Untuk dirawat Untuk selalu diganti di dalamnya Itu bisa dilakukan setiap satu minggu sekali Entah itu Bisa malam selasa Atau malam kamis Tapi kalau malam Jumat Itu bisa dikhususkan untuk Sesaji kepada leluhur Saji pada leluhur ini Yang simple saja Disitu ada Embang telon Ada teh Teh pahit, teh manis Kopi pahit, kopi manis Air putih Sediakan sedikit makanan Kalau tidak ada Bisa roti Ada ditambah buah Ada kinangan juga Ada lilin Ada dupa Dan bisa ditambah Kelapa muda Itu bisa juga Untuk mengaturkan kepada Leluhur kita Di saat kita menghargai leluhur kita Di saat kita selalu sadar Dengan keadaan kita Di situ kita akan selalu Paham Paham tentang kondisi Atau posisi kita saat ini Tradisi atau adat ini memang dulu sering dilakukan oleh leluhur kita Yang agar keluarganya selalu kecukupan Makanya buat teman-teman semuanya Bisa dilakukan sendiri di rumah Nah niat dan niatnya bagaimana Kalau masalah niat Masalah niat Di saat kita membuat Pasti kita punya tujuan Masalah mantra Itu sampaikan sesuai apa yang jenengan inginkan Dengan bahasa jenengan sendiri Barat orang Jawa ya pakai bahasa Jawa saja Niatku Kawi pendaringan Supoyo Rezekiku Lumintu Atau bagaimana Niat saya membuat pendaringan Agar rezeki keluarga saya selalu Mengalir Itu juga bisa Namanya doa atau mantra Itu sesuai Dengan apa yang jenengan ucapkan Tetapi yang penting Jenengan tahu Maksud dan tujuannya Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya Kalau sarananya Itu juga tergantung niatnya untuk apa Nah di saat kita mengaturkan leluhur Sama niat kita Adalah berterima kasih Atau mengenang leluhur kita Karena sebenarnya Sesaji Atau ini Tidak ada hubungannya dengan jin Nggak ada jin itu Duyan sesaji Kalau memang ada yang ngomong Jin bisa Duyan sesaji Saya ingin Lihat orang yang suruh membuktikan Suruh membuktikan Bahwa Sesaji itu benar-benar jin yang makan Seperti pisang Seperti bunga Nggak ada Itu hanya wujud syukur kita Kita memberi Kepada alam semesta Karena segala sesuatu yang kita dapat Itu dari alam semesta Nah pendaringan ini bisa sampai Lakukan sendiri di rumah Rutin dilakukan Sampai benar-benar usaha panjenengan berjalan Minimal tujuh kali lah Bisa malam selasa ataupun malam kamis Dilakukan setiap Mau maghrib juga bisa Mau jam Mau wasan maghrib itu juga bisa Ataupun jam Setengah dua belas malam Menginjak pergantian hari itu juga bisa Ini semoga bermanfaat Untuk teman-teman kemarin Yang bertanya-tanya kepada saya Tentang pendaringan Atau tentang kerjegian Usaha Pekerjaan Bisnis Yang jenengan lakukan Lancar Dan jeneng sukses Serta diberi kemakmuran Seluruh keluarga panjenengan Dari alam semesta Dari saya terima kasih Salam rayu 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 Sakong Terima kasih Selamat menikmati